Intro Oke kembali lagi dengan Gampas Startage Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara beli eSIM SmartRine dengan menggunakan Aplikasi SmartRine di HP iPhone 12 Nah disini saya sudah Ada HP iPhone 12 ya Apa itu eSIM? ESIM adalah Embedded SIM Card ya Nah jadi Embedded SIM Card ini SIM digital Bestandar Industri yang memungkinkan Kita untuk mengaktifkan paket Seluler dari operator tanpa Harus menggunakan SIM Fisik lagi jadi kita tidak perlu Beli di counter untuk beli SIM Fisik kita hanya perlu Beli di salah satu layanan Operator yang ada di Indonesia saat ini Yaitu SmartRine jadi kita Tidak perlu lagi Untuk membeli SIM Card Untuk memasukkan SIM Card di HP Kita hanya perlu scan barcode Yang kita dapatkan nanti saat kita Pembelian eSIMnya Dan kita aktifasi di sebuah HP Bisa di HP iPhone atau Android Misalnya Samsung ya Yang sudah bisa menggunakan fitur eSIM Nah jadi di HP iPhone 12 ini Tidak hanya eSIM saja Dia juga ada SIM Cardnya Jadi bisa dual SIM Satu SIM menggunakan SIM Card Satu SIM menggunakan eSIM Lalu untuk keunggulan eSIM sendiri Yaitu kita bisa Mengkonversi dari SIM yang berupa Awalnya SIM Card Kita ubah menjadi eSIM Nah jadi karena kita menggunakan Layanan operator SmartRine Jika kita menggunakan SIM Card SmartRine Kita bisa mengkonversinya menjadi eSIM ya Nah lalu keunggulan yang kedua Kita bisa Mentransfer eSIM Dari HP lama Di HP yang baru Jadi kalau misalkan kita ganti Di HP baru Kita tidak perlu repot Untuk melepas SIM yang lama Kita hanya Kita bisa mentransfer SIM ESIM yang di HP lama Di HP yang baru Nah kalau SmartRine ini Enaknya kita tidak perlu datang Ke galeri SmartRine Kita cukup bisa beli Di aplikasi SmartRine MySmartRine Atau di websitenya SmartRine Atau juga bisa Kita beli di Shopee ya Nah kalau misalkan Indosat Sebenarnya di Indosat itu Juga ada layanan eSIM Cuma kita harus Datang ke galerinya ya Kalau setahu saya Jadi belum Bisa kita beli di Aplikasi Shopee Atau di aplikasinya Kalau setahu saya ya Jadi kita harus datang Ke galeri Indosat Nah Sekarang akan saya tunjukkan Bagaimana cara daftar Atau beli eSIM Dengan menggunakan Aplikasi MySmartRine Nah teman-teman buka dulu Untuk aplikasi MySmartRine nya Setelah kita masuk Ke aplikasi SmartRine Kita pilih Beli SIM ya Nah disini ada Tiga pilihan Nah kita akan pilih Di pilihan Unlimited Non-Stop Kita pilih Unlimited Non-Stop Nah disini sudah ada Informasi perangkat Yang mendukung oleh Aplikasi SmartRine nya ya Kalau misalkan iPhone ini Perangkat yang mendukung Yaitu 10S, 10R, 11, 11 Pro Dan 12 dan Tipe iPhone berikutnya Lalu untuk Android sendiri Dia yang masih Memiliki Fitur eSIM Yaitu hanya Samsung ya Samsung dengan tipe S10, S20 Galaxy Fold Galaxy Note 20 Dia bisa menggunakan Layanan eSIM Dari SmartRine Nah oke Selanjutnya Kita pilih lanjutkan Nah disini Saya akan gunakan Yang 12GB saja 12GB 30 hari Nilainya 50.000 ya Jadi hanya 50.000 Kita sudah dapat 12GB Dan masa aktifnya Selama 30 hari Karena disini Saya sudah pakai Wifi Benarnya Ini untuk Penggunaan Cadangan saja Kalau misalkan Keluar-keluar rumah Saya gunakan SmartRine ini Internet SmartRine ini Mungkin bagi teman-teman Yang ingin Berlangganan video Bisa Diklik juga Ditambahkan Ya cuma Nambah 20.000 ya disini Kalau misalkan Ingin berlangganan video Nah oke Jika sudah Pilih Continue Nah disini Teman-teman Tinggal pilih Nomor mana Yang ingin Teman-teman Gunakan Misalkan Ingin nomor Cantik Ya Harus berbayar Nah jika sudah Teman-teman Tinggal Pilih Nomornya Lalu Teman-teman Pilih Lanjutkan Nah disini Teman-teman Tinggal Masukkan saja Nama E-mail Dan untuk Verifikasi E-mailnya Lalu Nomor Whatsappnya Lalu Tanggal Lahir Teman-teman Disini Nanti Untuk Verifikasi Pembayarannya Sudah Masuk Atau Belum Jadi kita Isi Identitasnya Dulu Nah Jika sudah Kita Konfirmasi Pesanannya Kita Pastikan Untuk Info Kontaktnya Sudah Benar Lalu Paket Yang Digunakan Sudah Sesuai Tipe SIM Yang Digunakan Sudah Benar Lalu Nomor Yang Kita Pilih Sesuai Dengan Yang Kita Pilih Tadi Nah Jika Sudah Teman-teman Tinggal Pilih Bayar Nah Disini Ada Beberapa Metode Pembayaran Bisa Teman-teman Menggunakan E-Wallet Dengan Menggunakan Dana OVO GoPay Shopee Lingaja BCA Mandiri Atau CMP Virtual Account Bisa Teman-teman Gunakan Misalkan Kalau Teman-teman Ingin Menggunakan GoPay Tinggal Pilih Saja GoPay Lalu Tinggal Masukkan Nomor GoPay Teman-teman Seperti itu Nah Nanti Tinggal Klik Bayar Jika Sudah Melakukan Pembayaran Dan Berhasil Teman-teman Buka Email Kalian Lalu Kalian Cek Apakah Sudah Mendapatkan Email Dari Smart Friend Yang Email Seperti Ini Nah Kalau Sudah Teman-teman Tinggal Pilih Continue Regrestasi Untuk Melanjutkan Regrestasinya Nah Teman-teman Tinggal Pilih Regrestasinya Dilanjutkan Dengan Aplikasi Smartfriend.com Nah Disini Teman-teman Tinggal Masukkan Saja Untuk Nick Kaka Tanggal Lahir Dan Gendernya Jika Sudah Tinggal Teman-teman Pilih Lanjutkan Jika Teman-teman Sudah Melakukan Regrestasi Nanti Ini akan Muncul Halaman Seperti Ini Scan QR Code Sudah Keluar Sudah Muncul Kita Tinggal Melakukan Regrestasi Di iPhone 12 Lewat Pengaturan Nah Sekarang Kita Buka Dulu Untuk Pengaturan Yang Di iPhone 12 Oke Kita Sudah Masuk Ke Menu Pengaturan Dari iPhone 12 Nah Disini Teman-teman Tinggal Pilih Seluler Nah Tinggal Pilih Tambah E-SIM Ini Kita Pilih Pilihan Lainnya Ada E-SIM Di Dekat iPhone Ini Maka Kita Tinggal Pilih Lainnya Lalu Kita Pilih Pilihan Gunakan Kode QR Karena Tadi Kita Mendaftarkan E-SIM Di HP Ini Jadi Kita Tidak Bisa Memindai Kode QR Jadi Kita Harus Screenshot Dulu Untuk Halaman Aktivasi Tadi Yang Ada QR Lalu Teman-teman Taruh Di HP Yang Lainnya Di HP Yang Berbeda Lalu Ada Di HP Lainnya Tadi Di HP Yang Ingin Anda Daftarkan E-SIM Nah Sebenarnya Untuk Masukkan Secara Manual Juga Bisa Tadi Kan Juga Ada Pilihan Untuk Masukkan Secara Manual Cuma Terlalu Lama Karena Nomor Lumayan Banyak Jadi Kita Pilih Masukkan Kode QR Nah Setelah Teman-teman Scan QR Code Nanti Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Aktifkan E-SIM E-SIM Dari Smart Friend Siap Diaktifkan Di iPhone Ini Teman-teman Tinggal Pilih Lanjutkan Untuk Proses Pengaktifannya Oh iya Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Saat Melakukan Pembayaran Email Tidak Muncul Bisa Ditunggu Ya Karena Mungkin Masih Proses Verifikasi Dari Pihak Smart Friend Jadi Untuk Proses Email Masuk Setelah Selesai Pembayaran Cukup Lama Ya Tadi Nah Ini Untuk Pengaturannya Sudah Selesai Kita Tinggal Pilih Selesai Nah Ini Sudah Muncul Ya Jadi Untuk Di Wilayah Saya Saat Ini 2 Bar Untuk Sinyalnya Smart Friend Sudah Terdaftar 4G Disini Nah Sekarang Kita Cek Berapa Kecepatan Internet Disini Akan Saya Cek Menggunakan Speed Test Untuk Mengecek Berapa Speed Dari Smart Friend E-SIM Ini Nah Bisa Dilihat Speed Dari E-SIM Berkisar Sekitar 30 Mbps Stabilnya Tadi Sempat Menyentuh Di angka 70 Mbps Itu Untuk Unduhnya Kalau Unggahnya Kita Lihat Dulu Untuk 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 Unggahnya Sebesar 2 Mbps Ini Untuk Speed Dari E-SIM Smart Friend Kita Coba Untuk Bermain Game Mobile Legend Kita Cek Ping Stabil D54 MS Tidak Lemot Juga Untuk Digunakan Game Mobile Legend Bisa Dilihat Dia Stabil D54 MS Oke Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Kapasitor Tets Karena Subscribe Itu Gratis